Alhamdulillahirrohmanirrohim. Wassalatu wassalamu ala asrofil amliya'i wal mussalin. Wa ala alihi wa sohbihi wa barik wa salimu'a'in amabaduh. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Selamat siang kepada Bapak-Ibu sekalian, Bapak-Ibu pengampu, Bapak Insinyur Faisal sebagai narasumber kita, dan juga teman-teman mahasiswa sekaliannya. Nah, kita di sini bertemu untuk melakukan diskusi berkaitan dengan mata kuliah yang akan kita ambil ya. Nah, terutama pertemuan kali ini dihususkan kepada mahasiswa yang mengambil skema internal, artinya gedung existing yang kalian angkat sebagai topik pembahasan atau objek studinya adalah gedung di lingkungan kampus terpadu. di UII ini. Nah, untuk lebih jelasnya, maka kita perlu menggali informasi untuk merumuskan kira-kira masalah apa yang dihadapi pada bangunan existing. Nah, terutama berkaitan dengan pengelolaan ya, atau perawatan maintenance, gitu. Karena bangunan ini sudah berdiri, terus sekian tahun digunakan, itu kira-kira kendala apa saja yang bisa atau yang dihadapi. Nah, tidak lain tidak bukan yang memang memahami proses daripada perawatan gedung di kampus terpadu ini adalah PFK, gitu ya. PFK yang dipimpin oleh Bapak Insinyur Faisal ini. Nah, nanti kita akan mendengarkan paparan terlebih dahulu terkait dengan segala hal yang menjadi tanggung jawab BFK itu seperti apa. Nah, harapannya nanti kalian bisa bertanya setelah presentasi, bisa bertanya terkait dengan gedung-gedung yang sudah kalian pilih, gitu ya. Gedung-gedung yang sudah kalian pilih, hal-hal teknis apa saja yang terjadi di sana, itu nanti bisa coba ditanyakan, gitu ya. Sehingga untuk menggali informasi terkait gedung-gedung existing. Nah, nanti setelah presentasi berakhir, mungkin akan saya jelaskan sedikit terkait dengan UTS, ya. Terkait dengan evaluasi modul kedua atau di masa UTS ini, apa saja tugas-tugas yang perlu di-submit. Baik, kurang lebih itu rencana kegiatan kita pada siang hari ini. Kemudian nanti setelah selesai sesi ini, silakan kembali kepada dosen pengaku masing-masing untuk melanjutkan diskusi kelasnya. Baik, untuk itu kami persilahkan kepada Pak Insinyur Faisal untuk menyampaikan paparannya berkait dengan Building and Asset Management atau pengelolaan fasilitas kampus PYBW, Universitas Islam Indonesia. Baik, kami persilahkan Pak Faisal untuk memulai paparannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengelola dan pengampu mata kuliah teman-teman di Arsitek serta mahasiswa yang kami sayangi, kami cintai. Jadi saya diminta oleh pengelola untuk menyampaikan bagaimana pengelolaan gedung-gedung di Universitas Islam Indonesia ini. Dan pengelolaan gedung dilakukan oleh Yayasan Badan Wakab. Pengurus Yayasan Badan Wakab PYBW oleh satu unit, yaitu PFK, sekarang namanya Pengelola Fasilitas Kampus. Lalu dulu nanti kita lihat sejarahnya bermacam-macam ya. Ini mungkin saya pakai yang slide ya. Jadi nanti materi saya jadi mulai sedikit pengertian tentang pengelolaan aset. Sekaligus di dalamnya ada maintenance ya. Sekaligus maintenance. Jadi kalau PFK ini lebih banyak ke maintenance ya. Untuk pembangunannya itu satu unit sendiri di atas dari PFK. Itu infrastruktur ya, jadi unit infrastruktur. Jadi kami coba tentang pengertian sejarah, sejarah PFK itu seperti apa. Kapan mulai ada unit yang mengelola kampus ini ya, gedungnya. Kemudian kebijakannya seperti apa, organisasinya, strategi pelaksanaan PFK seperti apa. Sampai kami coba membangun sistem informasi ya, manajemen untuk mengelola fasilitas kampus. Yang tahun kemarin, tahun ini sebenarnya akan coba kami integrasikan dengan BIM. Dengan BIM, tapi memang belum berjalan ini baru akan kami mulai bagaimana aset-aset terutama untuk gedung kita menggunakan dengan BIM. Sehingga lebih mudah nanti pengelolaannya seperti itu. Jadi kemudian nanti ada contoh-contoh dalam pengelolaan seperti apa. Nah kami coba mulai dari pengertian. Jadi manajemen aset dan bangunan. Jadi building and asset management. Jadi aset sendiri adalah harta kekayaan dalam bentuk barang, baik barang bergerak, tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. Kemudian barang tidak bergerak adalah barang yang sifatnya penggunaannya tidak dapat dipindah-pindahkan. Nah ini kita akan banyak ke sana ya. Lebih banyak kalau PFK ke barang tidak bergerak. Barang tidak bergerak. Jadi sebagai aset. Kemudian barang bergerak adalah barang yang menurut sifat dan penggunanya dapat dipindah-pindahkan dari satu tempat. Misalnya RCD. Itu tidak bagian kami. Kalaupun korsi, meja, untuk kuliah ada beberapa yang memang kami tangani dalam untuk pemeliharaannya. Kalau ada rusak dan sebagainya. Ada juga barang tidak berwujud. Barang tidak nyata atau tidak terlihat. Misalnya merek, patent, kemudian juga software itu tidak berwujud. Nah kami coba mulai dengan manajemen adalah satu proses, teknik, metode untuk mencapai tujuan secara sistematik melalui planning, organizing, kemudian equating, dan controlling. Atau kalau kita pakai siklus manajemen ada tiga. Perencanaan, planning, pelaksanaan, equating, dan pengendalian controlling. Manajemen aset adalah suatu proses, teknik, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan aset secara sistematis dengan menggunakan sumber daya secara efisien dan efektif. Kemudian tentang, jadi ada pengadaan, penerimaan, pencatatan. Jadi kalau kita bicara aset, prosesnya mulai dari pengadaan, penerimaan, pencatatan, penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan aset. Tapi kami, pengadaan tidak masuk kami ya. Ada beberapa hanya kalau dia menyatu dengan bagian-bagian gedung, itu baru pengadaan kami. Tapi pengadaan gedungnya sendiri bukan. Kemudian pencatatannya juga kami mencatat dalam rangka pemeliharaan. Bangunan merupakan bagian dari aset dalam bentuk barang yang tidak bergerak, gedung, infrastruktur, dan lingkungan. Kami, tiga bagian di PFK ini, gedung, infrastruktur, dan lingkungan. Manajemen bangunan, building management adalah satu proses teknik, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pengadaan. Pengadaan kami tidak, penerimaan diserahkan kepada kami, baru pencatatan, kemudian penggunaannya di unit, pemeliharaannya baru di kami. Setelah ada penghapusan, nanti di PYBW lagi. Nah, perencanaannya itu PYBW. Kalau perencanaan aset, kemudian dari mulai pengadaan sampai ke pemeliharaan penghapusan. Kami lebih banyak bergerak di pemeliharaan. Kemudian pengendalian aset, itu juga dalam kerangka pemeliharaan, itu bagian kami. Kemudian aset manajemen dan building manajemen dapat dilaksanakan satu untuk penanggung jawab atau oleh beberapa unit penanggung jawab. Misalnya satu unit penanggung jawab hanya melaksanakan satu kegiatan aset, yaitu misalnya manajemen pemeliharaan. Itu kami, ya, Mekanen. Jadi pemeliharaan aset secara menyeluruh atau dapat hanya manajemen pemeliharaan bangunan, gedung, infrastruktur, dan lingkungan. Itu yang PFK. Jadi kalau kita coba melihat ke Kementerian PU, maintenance, bangunan gedung dibedakan preventive maintenance, yang disebut sebagai pemeliharaan bangunan gedung, dan kuratif maintenance. Jadi bagaimana supaya pemeliharaan itu bisa menjaga keberlanjutan gedung, atau perbaikan, kuratif perbaikan. Pemeliharaan bangunan gedung adalah kegiatan untuk menjaga keandalan bangunan gedung, beserta sarana dan prasarananya agar bangunan gedung selalu laik fungsi. Nah, perawatan bangunan gedung adalah kegiatan memperbaiki, atau mengganti bagian-bagian bangunan gedung, komponen, atau bahan bangunan, atau prasarana-sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi. Nah, ini kalau kita lihat ke organisasi PFK, coba kami gambarkan dulu organisasinya di PFK ini, di bawah pengurus Yayasan Badan Wakab. Kalau dilihat dari sejarahnya, pertama namanya KPK, Kantor Pengelola Kampus, yaitu mulai sejak tahun 2009. Jadi, kira-kira memang efektif mulai pemeliharaan berjalan dengan baik, dengan lebih baik itu sejak 2009. Ada namanya Kantor Pengelola Kampus. Kemudian, pada tahun 2012, ganti namanya menjadi bidang pengelola aset 2012. 2012, jadi BPA. Tahun 2012, KPDP tadi, kampus tadi berubah menjadi BPA. Kemudian, namanya menjadi bidang pengelola aset berubah. KPTBI berubah menjadi BPA, yang tugasnya tidak berubah. Sama, ya. Kemudian, pada tahun 2014, saya mulai masuk, saya mulai masuk akhir 2014 di PFK. Sebelumnya, Pak Ilman, kemudian juga Pak, apa, Pak Judusan Arsitek, ya. Pak, 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 Pak Nurholis, Pak Nurholis, Pak Nurholis, itu juga pernah di PFK, kira-kira satu tahunan lebih, seperti itu. Itu masih BPA namanya. Kemudian, pada 2014 akhir, menjelang, kira-kira November, Desember, itu dirubah menjadi namanya PFK, pengelola fasilitas kampus. Nah, saya mulai masuk. Di akhir 2014, labas efektifnya, jadi ya 2015 lagi, baru saya mulai concern di PFK. Ada beberapa kebijakan, yang dari yayasan mengenai PFK ini. Yang dikeluarkan PBW, yang berkaitan dengan pengelolaan aset, antara lain, Peraturan PBW nomor 6, tahun 2009. Ini awalnya, dari yang KPTI tadi, itu 2009, tentang pedoman pengadaan, penggunaan, pemeniharaan, dan penggunaan barang. Nah, kemudian, 2015, tentang kebijakan keuangan yayasan, ini juga menjadi dasar untuk, pengelolaan kampus ya, fasilitas kampus. Ini 2015. Kemudian, kebijakan akutansi yayasan, badan wakaf juga tahun 2015. Kemudian, pengelolaan parkir, air, dan seterusnya, ini oleh PFK. jadi pada tahun 2019, 2018, 2018, 2018, akhir, PFK mulai di, dibebankan lagi, untuk kegiatan-kegiatan yang, 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 menjadi, tadinya di unit. Yaitu, untuk parkir, untuk listrik, air, yang tadinya di unit masing-masing, itu diserahkan PFK. Sehingga, beban kerja PFK, bertambah, lebih bertambah. Tadinya hanya pemeliharaan, tapi ada beberapa bagian, itu menjadi tanggung jawabnya PFK. Untuk parkir, itu kami, kami hanya menyiapkan, fasilitasnya. Lokasinya, areanya, dan fasilitas dalamnya. Sedangkan, pengelolaan parkirnya, tidak di PFK. Nah, struktur organisasinya, ini, yang di PFK, jadi di atas kami, ada, kepala Departemen Infrastruktur. Kepala Departemen Infrastruktur. Sekarang, dijabat oleh Pak Ariadno. Kemudian, di bawahnya, ada, pengelola, fasilitas kampus. Kemudian, ada, manajemen, bidang, manajemen logistik. Kemudian, ada, staf ahli. Nah, di bawah PFK sendiri, ada, kadif, perawatan bangunan. Ada, kadif, tata lingkungan. Kemudian, ada administrasi, umum, dan keuangan logistik. Ada gudang. Nah, di, di, bangunan gedung, ataupun di lingkungan, di dalamnya, termasuk, untuk, MEP. Jadi, bisa MEP itu, mechanical, electrical, dan plumbing, itu bisa masuk ke bangunan gedung, atau ke lingkungan. Kalau dia di dalam gedung, maka, dia akan di bawah, koordinasi, kadif, perawatan gedung, bangunan. Bangunan gedung. Kemudian, tapi kalau dia di luar gedung, itu, di bawah koordinasi, tata lingkungan, kadif, tata lingkungan. Jadi, nanti ada staf bangunannya. Kami sendiri, di PFK, untuk bangunan gedung, ada, tiga, ya, tiga personil. Ya, kadifnya satu, kemudian, dua, stafnya, ya, itu, untuk, eh, kadif, perawatan bangunan, bangunan gedung. Jadi, dua dari arsitek, satu dari sipil. Jadi, kemudian, untuk tata lingkungan, itu, kami hanya punya satu, ya, satu, eh, arsitek, dari arsitek, ya, satu dari arsitek. Kemudian, untuk di dalamnya, yang banyak adalah, staf lapangan, staf teknis, untuk lingkungan, maupun untuk yang bangunan gedung. Jadi, yang lapangan, itu, untuk bangunan gedung, ada, tadi ada, tiga, ada dua, ya, arsitek satu, sipil satu, kemudian staf operasionalnya, ada sekitar, ya, sekitar enam, atau lapan orang. kemudian, untuk yang MEP, itu, yang kantor, ada satu, kemudian, yang lapangan, ada sekitar, sembilan, atau sepuluh orang, gitu, seperti itu. Sedangkan, yang paling banyak, adalah yang lingkungan, ya, yang lingkungan, itu, bisa kena, kebersihan, kemudian juga, termasuk, pemeliharaan taman, ya, pohon, pemeliharaan pohon, itu sekitar, ada, sekitar hampir, 20, ya, tenaga lingkungan, 15-20 tenaga lingkungan. Jadi, totalnya kami kira-kira, semua dengan yang di kantor, itu ada, lima puluhan personil, hampir 60, ya, hampir 60 personil. Apa kewenangan, bawa weenang, dan tanggung jawab, ya, tanggung jawab, tugas dari masing-masing, yang ada di PFK, ya, atau PFK. Secara umum, lingkungan kerja weenang, tugas dari PFK, itu adalah, pengelolaan, pemeliharaan, dan perawatan, bangunan di lingkungan PYBW. Baik, di, di kampus terpadu, maupun di luar kampus terpadu. Jadi, tapi di luar unit bisnis, misalnya, JIH, itu tidak masuk kami. Kemudian juga, apa, yang, yang lain-lain, ya, hotel itu tidak masuk kami, ya. Jadi, rumah sakit juga tidak masuk kami. Itu di luar, itu unit bisnis. Kemudian, penyediaan tempat parkir di lingkungan kampus terpadu, dan di luar kampus terpadu. Penyediaan tempatnya, fasilitasnya, tapi pengelolaan parkirnya tidak di kami. Pengelolaan pemeliharaan dan layanan listrik, genset, lift, lampu penerangan, itu juga di kami, ya. Kemudian, pengelolaan pemeliharaan layanan air bersih, itu juga di kami. Kemudian, pengelolaan pemeliharaan dalam layanan hidran, ya, dan apar, itu juga di kami, ya, DPFK. pengelolaan pemeliharaan dan perawatan tata lingkungan kampus, ya, kampus terpadu, maupun di luar kampus terpadu. Jadi, jalan, dainasi, taman, keberisihan, dan tata guna lahan, itu di PFK. Jadi, perawatan, jadi kalau berkaitan nanti dengan program-programnya, kegiatannya adalah perawatan secara rutin, maupun periodik, untuk menikah kerusakan. dalam melaksanakan huwenang dan tugasnya, mengutama kepentingan institusi unit di lingkungan PYW dan universitas. Jadi, ada juga sebenarnya kalau di luar universitas, itu ada yang di bawah kami, SMA, ya, kemudian juga TK, ya, itu masuk di bawah kami, ya. Bodok Pesantren juga masuk di kami untuk pemeliharaan bangunannya. ya, bangunannya, fasilitas-fasilitasnya. Kemudian dalam masalah kan huwenang, tidak kaku terhadap WT yang dimiliki. Kadang-kadang kita juga dengan unit, kita diskusi, yang penting bahwa kepentingan stakeholder itu bisa terlayani. Misalnya, ada kerusakan yang mendesak, mendadak, dan bisa ditangani oleh unit. ya, oleh unit, ya. Tapi kalau yang sifatnya besar, misalnya, kerusakan listrik, jenset, itu biasa oleh kami. Lift, misalnya oleh kami. PYW dalam melaksanakan wwenang dan tugasnya, di dasarnya pada identifikasi. Jadi, kalau kita dalam melaksanakan, kita di awal, di dalam, misalnya, pada bulan-bulan Oktober ini, September-Optember, kami mengadakan identifikasi. Identifikasi apa saja yang berkaitan, yang perlu dilakukan pada tahun berikutnya. Kita menyusun RKT. RKT untuk tahun berikutnya. Misalnya, sekarang kami sudah mulai nyusun RKT untuk tahun 2021. Baik yang nanti ditangani oleh kami, atau masuk nanti usulan, kami siapkan, biasanya ada anggaran kami siapkan untuk, kalau ada usulan-usulan dari unit, yang berkaitan dengan pemeliharaan, atau renovasi kecil-kecil. PYW dalam melaksanakan wwenang dan tugasnya, juga berorientasi dan berdasarkan sistem manajemen, keselamatan dan kesehatan. K3 juga kami memperolehkan itu. Oleh karena itu, kami biasa juga ada pelatihan-pelatihan untuk K3. Nah, di dalam melaksanakan, kami juga mengacu pada SNI, standar nasional Indonesia, atau standar lainnya, yang dapat dipertanggungjawabkan. PFK melaksanakan pemeliharaan perawatan, dan renovasi. Jadi, kita ada pemeliharaan, ada perawatan, ada renovasi. Renovasi atas, biasanya berdasarkan permintaan, permintaan dari unit. PFK dalam melaksanakan pengelolaan, menggunakan sistem teknologi informasi dalam bentuk. Jadi, kita sudah mencoba mengembangkan, dalam dua tahun ini, tapi memang belum efektif. Sistem informasi manajemen PFK. Ini berbasis web, tapi memang belum efektif. Sementara ini kami menggunakan lebih banyak WA Group. Jadi, kami buka, ada WA Group, jadi kebutuhan-kebutuhan dari unit, atau keluhan dari unit, nah, itu disampaikan di WA Group. Nah, kemudian kami punya sendiri nanti WA Group khusus PFK, yang untuk cepat-cepat menangani, apa yang dikeluhkan oleh unit. PFK dalam melaksanakan wewenang, dan tugasnya, selalu melakukan laporan pertanggungjawab. Jadi, kita juga setiap akhir tahun, setiap bulan, itu ada laporan pertanggungjawab ke PYBW, yang akan diaudit oleh lembaga audit. Jadi, setiap bulan kami menajukan laporan, laporan pertanggungjawab, baik kegiatan maupun keuangannya. Jadi, nanti ada yang gedung. Yang gedung, hampir sama tadi secara umum, yaitu pemeliharaan, perawatan, termasuk juga pengecatan dinding. Itu bagian yang ditangani oleh defisi di gedung. Kemudian, perbaikan dan watercoloring dinding, misalnya plat, yang sering sekali, untuk gedung ini adalah kebocoran. Hampir setiap tahun, kami melakukan perbaikan-perbaikan yang berkaitan dengan kebocoran gedung. Perbocoran lantai, atap, dan seterusnya. Itu banyak sekali kita, sehingga setiap tahun kami, sebelumnya kami tidak menganggarkan, jadi hanya pemeliharaan. Tapi, dua tahun ini, kami coba ada program khusus untuk waterproping. sehingga bangunan-bangunan gedung yang atapnya itu plat, plat beton, coba kami lakukan pemeliharaan dengan waterproping. Biasanya kan waterproping itu ada batasan waktunya, dia tidak selama, tapi harus dilakukan perbaikan waterpropingnya. Nah, itu kami lakukan. Kalau sudah tiga tahun, empat tahun, ada yang hanya lima tahun, ya tergantung dari kekuatan dari waterpropingnya. Nah, kami lakukan perbaikan untuk waterpropingnya. Kemudian pengantian keramik, untuk lantai selesai, beberapa gedung di UI, terutama di kampus terpadu ini, itu keramiknya sering meledak, meledak, sehingga terpaksa harus kami lakukan pergantian-pergantian. Itu ada gedung FTSP ini termasuk. FTSP, kemudian rektorat, FTI, FTI gedung utara, bukan yang PII, yang gedung utara itu yang sering keramiknya meledak, sehingga kami lakukan perbaikan-perbaikan. Dan sebenarnya memang kami akan programkan untuk selasa, terutama selasar ya. FTSP ini sebenarnya tahun ini untuk ada pergantian keramiknya. Tapi karena COVID-19 ya terpaksa, dan anggaranya juga memang dibatasi, program ini kami tunda, mungkin tahun depan bisa dilakukan. Kemudian juga perbaikan, kadang perawatan perbaikan pintu jendela. Ini juga ada beberapa, malah kemarin kami permintaan dari kedokteran untuk mengganti kaca mati menjadi jendela hidup. Tadi kaca mati menjadi jendela yang hidup. Karena COVID ini, dengan pertimbangan COVID, sehingga mengurangi penggunaan AC. Kemudian penataan renovasi ruang, nah ini juga bagian kami. Tapi dalam beberapa tahun ini, tahun terakhir ini, tahun dua tahun terakhir ini, biasanya semuanya anggaran di kami, tapi untuk dua tahun terakhir ini, setelah pengurus yang baru, untuk anggarannya bisa di, oleh unit masing-masing. Tapi pelaksanaan renovasinya harus dikoordinasi dengan kami. Karena perubahan-perubahan ruang dan lain sebagainya, harus sepengetahuan dari PFK. Jangan sampai justru nanti merusak, baik merusak pasat, atau merusak akses yang ada di dalam gedungnya. Jadi pertimbangan seperti itu. Kalau pelaksanannya bisa oleh unit yang bersangkutang, tapi sebelumnya harus koordinasi dengan PFK. Penambahan dan renovasi bangunan atas perintah dan tujuan PYBW. Jadi misalnya yang dilakukan di gedung unit 12 dari fisiologi, itu untuk magister fisiologi dibutuhkan ruangan sehingga kita membuat, menambah bangunannya, tapi tidak merubah pasat. Misalnya juga untuk MIPA itu ada OC, kita bangun juga. Walaupun itu, tapi tidak terlalu besar, hanya tiga lantai, anggarannya juga tidak terlalu besar, sekitar 2 M lebih sedikit, lumayan sebenarnya. Itu di bawah kami. Tapi tentunya perencanaan dan anggarannya disetuju dulu oleh PYBW. Kami hanya mengkoordinasikan pelaksanaannya. Nah, kadang-kadang kami tadi untuk bangunan ada teknis. Kalau yang sifatnya kecil-kecil, misalnya perbaikan kamar mandi, kerusaha kamar mandi, kemudian lantai, itu kecil-kecil, itu ditangani kami sendiri. Tim kami sendiri. Tapi kalau sudah sifatnya besar, pengecapan, gedung, itu kita gunakan vendor. Atau ada renovasi yang besar, kita gunakan vendor. Tapi kalau perbaikan, pemeliharaan kecil-kecil itu oleh kami sendiri. Jadi mekanisme seperti itu. Jadi PFK, atau tadi pakai subcon, atau pakai vendor. Dari atas permintaan unit misalnya. Melalui, jadi bisa saja ada renovasi yang dimintakan oleh unit, itu melalui rektor, baru ke PYBW, baru nanti kami yang melaksanakannya. Kalau itu tidak ada di dalam RKT kami. Tapi sudah kalau masukkan di RKT kami, otomatis langsung kami yang melaksanakannya langsung. Tanpa harus bersetujuan ke PYBW lagi, pengajuan ke PYBW lagi. Kalau sudah ada anggarnya di PFK. Nah untuk waterproping, plat, atap, tamar mandi, bagian-bagian bangun lain, yang bocor, atau rembas ini juga direkta, selokan, kali di lingkungan kampus, itu bagian tugas dari bagian kata lingkungan. Perawatan, perbaikan, penggantian, material pelengkapan, fungsi jalan, trotoar, itu juga oleh divisi ini. Kemudian juga pembuatan taman, pemilihan taman juga oleh divisi ini. Perawatan, perbaikan, penggantian, dan renovasi material, pelengkapan, fungsi jalan, juga oleh bagian ini. Kemudian juga ada juga di luar kampus, misalnya di ekonomi, di Conung Catur, atau di Taman Siswa, atau SMA, itu juga kami. Pengelolaan sampah, sampah yang di luar gedung, jadi di luar gedung itu oleh PFK, PFK, tapi di dalam gedung oleh unit masing-masing. Makam, nah kita juga ada makam, jadi di kampus Terpado ini ada makam, yang itu pengelolaannya oleh PFK. Jadi keluarga dari UII, ada yang meninggal, itu bisa dimakamkan di makamnya UII. tapi yang bisa dimakamkan hanya dosen atau karyawan dan suami atau istrinya. Hanya dua ya, dua. Suami, istri, dosen atau karyawan. Dan pengurus PYBW. Ini jadi sama untuk mekanismenya, untuk yang lingkungan juga sama, seperti tadi, ya ada perbaikan, baik permintaan atau inisiatif, identifikasi dari tim PFK. Sampah juga begitu, nah kami coba, dua tahun yang lalu, kami sudah coba beli alat untuk mengolah sampah, ya kecil-kecilan, tapi sampah daun, siapa bisa kami jadikan untuk pupuk, pupuk untuk taman, tapi karena keamanannya kurang, di kampus kurang alah, kurang baik juga, ternyata mesinnya dicuri. Kami karena letaknya di selatan lapangan tenis, dekat makam kita. Nah itu, ada yang nyuri, itu mesinnya, walaupun mesinnya memang mesin-mesin kecil, yang tidak terlalu mahal. Kemudian, ini untuk lingkup, untuk pemerintahan tadi, ya parkir ini, pengadaan penyediaan sarana dan parah sarana, tempat parkir. ya ini kami hanya menyediakan area-nya, kemudian menyiapkan skor parkirnya, kemudian juga kebutuhan-kebutuhan keamanan, kalau dia perlu itu pagar-pagar, kemudian dan selanjutnya, itu kami menyiapkan. Tapi, perparkiran di dalamnya, itu bukan di PFK. Jadi, kalau memang ada kebutuhan mesin-mesin parkir, itu biasanya, itu berhubungan dulu dengan niayasan, kemudian niayasan meninjakan kami, untuk menyiapkan area-nya, lokasinya. Oke, kemudian, ini jadi sama, mulai dari, dimasukkan di dalam rutin, ada emergensi. Jadi, semua di kami, ada kegiatan rutin, ada kegiatan emergensi, yang menanda, yang tidak diperkirakan sebelumnya, misalnya tadi kebocoran, kemudian juga, misalnya, ada kerusakan pompa, dan seterusnya, untuk yang lingkungan, untuk listrik. Nah, untuk skor parkir, bukan di kami. Jadi, untuk kontraknya, itu bukan di kami. Itu di, niayasan langsung. Di kami, hanya tadi menyiapkan, fasilitas dan areanya. Untuk yang, ME, ME, ini lingkupnya, pemeliharaan dan penggantian, instalasi listrik. Jadi, lampu, fitting, armatur, semua di kami, tempat yang CB. Pemasangan dan pencatatan metering, penambahan atau perubahan, instalasi jaringan listrik, kemudian perubahan sistem jaringan listrik, penambahan daya listrik, pembayaran rekening listrik di kami. Tadinya, rekening listrik tidak di kami. Di unit masing-masing, atau di universitas. Tapi, sejak, 2018, kalau tidak salah, itu di, kami, diserahkan ke kami, kami yang, pembayarannya dengan, auto, jadi langsung, setiap, kita hanya menyiapkan, dananya, sudah langsung, bisa dipotongan dari, dana yang kami sudah siapkan, di satu rekening tertentu. Kemudian, pemeliharaan untuk MEP ini, penggantian lampu, fitting, ya, kemudian juga, pemasangan metering, air, dan seterusnya, itu, oleh timnya PFK, jaringan, kemudian juga, penambahan daya listrik, ya, biasanya kalau daya listrik, itu, kami coba menghitung, misalnya, ini, nanti kalau, Fakultas Hukum, kemudian VAI, gedung Fakultas Hukum, dan VAI, sudah beroperasi, itu perlu ada penambahan. Penambahannya cukup besar, kira-kira yang kebutuhan, 1.500 KVA, tambahnya kira-kira, yang sekarang itu jadi, dari 2.200, akan menjadi 3.600an, ya, nanti penambahan, itu kami programkan, insya Allah, 2021, ya, sudah kita program, di akhir 2021, kita programkan untuk penambahan daya. Ya, untuk pembayaran rekening listrik, dilakukan oleh PFK, setiap bulan, ya, sudah dianggarkan, dalam RKT, berdasarkan prediksi, 4 bulan terakhir, tahun sebelumnya. Jadi, kita lihat tahun sebelumnya, seperti apa, itu kita prediksi. Jadi, rata-rata untuk listrik kita, sebelum COVID, itu rata-rata, sekitar hampir 600an, 600 juta per bulannya, ya. Jadi, setahun itu, hampir 7 M-an, gitu ya, untuk seluruh, bukan hanya Kampus Terpadu, tapi seluruh WI, jadi termasuk Tondong Catur, Hukum, KD Tiro, semuanya itu sekitar, 7 M. Tapi, pada waktu COVID ini, menurunnya cukup memayar. Rata-rata, untuk terakhir, beberapa bulan ini, sekitar, separohnya, tiga ratusan, tiga ratusan, setiap bulannya. Kemudian, kita penyelidikan genset, ya. Genset, ini kalau, kita siapkan untuk, gedung-gedung, baik yang, di Kampus Terpadu, maupun di luar Kampus Terpadu, ya. Di mana, kita upayakan, termasuk, penyediaan solarnya, kita, oleh PEPK, ya. Pemeliharaannya, tapi pengadaan gensetnya, bukan PEPK. Pengadaan gensetnya, oleh, PABW, ya. Oleh PABW, kemudian, nanti pemeliharaannya, pengoperasionalnya, oleh PEPK. Termasuk, penggantian aki, mesin, dan seterusnya, ya. Termasuk, juga, kerusakan genset. Pemeliharaan genset, itu di kami. Jadi, kalau pengadaannya, oleh PEPK, PEPK, ya, pengadaan BBM-nya oleh PEPK, tapi pengadaan gensetnya, oleh, PABW. Kita lebih banyak, ke BBM-nya. Oke. Otomatis, nah, sistem kita upayakan, semua genset kita, adalah otomatis. Supaya tidak, menyulitkan, untuk, operasionalnya. Otomatis, sehingga, kalau nanti, terjadi, kerusakan, atau tidak berfungsi, baru kami, turun tangan, untuk, memperbaikinya. Begitu juga, untuk, melakukan service, berkala, genset. Jadi, kami ada, tim khusus, untuk genset. Ya. Yang dia rutin, keliling, untuk, mengisi, apa, BBM-nya, memelihara, pembersihan, dan seterusnya, kecil-kecil, gitu ya. Kecil-kecil, itu dilakukan oleh, timnya PFK. Data genset kita, ini ada, 8 ya, FTSP, ini baru, Mercedes, kemudian rektorat, juga Mercedes, kemudian rektorat, BSI, itu, yang, FTSP itu, 300 KPA, rektorat itu, 100 KPA, kemudian yang, BSI, 150 KPA, D3 ekonomi, 500 KPA, kemudian, kedokteran, itu, 350 KPA, auditorium masjid, juga ada, Rusunawa, C kecil ya, setakaan, kemudian, led kedokteran, MIPA, contoh-contoh, itu besar, paling besar contoh-contoh, 800 KPA, ya, kemudian, ada 2, yang 800, yang 60, ya, PBC, D3, 220, Taman Siswa, 250 KPA, jadi, kita ada 19, jenset, ya, satu ada, di gudang, yang X-nya, FTSP, yang kita digunakan, kalau untuk mobil, kalau ada, sebagai cadangan, nah, tapi, untuk pengoperasiannya, pengoperasian, jensetnya, bukan di kita, operasian hari-harinya, tapi, kita upayakan, menggunakan, otomatis, supaya menggunakan, ya, untuk bersih, kerapian untuk instalasi telepon, itu juga di bawah kita, kita pakai vendor, kalau ini kita pakai vendor, yang kita kontrak setiap bulan, setiap, dia secara berkala, melakukan pemeliharaan, jadi kalau ada kerusakan, juga dia menangani, ya, untuk yang, kita yang menggunakan vendor, kita pakai kontrak, untuk pekerjaannya, ini hanya tinggal, telepon ini, telepon, CCTV, nah, itu kita menggunakan, yang lainnya sudah ditangani oleh personal kita sendiri. Ini, untuk air, nah, untuk air, sebelumnya kita PDAM, tapi sejak 2017, ya, kita lebih banyak sudah mengurangi penggunaan PDAM, yang tadinya PDAM itu rata-rata satu bulan, 50 sampai 60 juta, ya, tapi sekarang sudah hanya, hanya beberapa juta, ya, pembayaran PDAM-nya, sudah kita menggunakan sumber dalam, kita kelola sendiri, kemudian kita pakai, ada, apa, untuk water treatment-nya, kemudian kita gunakan, dari sumber dalam, kita olah dengan water treatment kita, kita ada dua water treatment-nya, yang sebelah, sebelah timur FTSP, yang biru, ya, di gedung FK, untuk doktoran psikologi, satu lagi, di sebelah, utaranya, apa, utaranya, masjid, ya, utaranya masjid, di, di, apa, itu, kita baru bangun, ada water treatment, ya, yang cukup besar, yang kapasitasnya, kira-kira 300 kubik, ya, jadi ground water tank-nya, 300 kubik, bidang, apa, keuangan, anggaran, sarana, dan, unit-unit, ya, unit-unit, bagian umum, bagian rumah tangga, itu masuk, di, di, di grup ini. Jadi, kemudian, kami juga, sedang tadi, yang saya sampaikan, mengembangkan, menggunakan sistem informasi, PFK, ya, kemudian, membuat SOP, kemudian, tahun kemarin, kami coba, membuat, jadi, memasukkan untuk data, data bangunan, dan, infrastruktur, itu, menggunakan, BIM, ya, ini contoh, area yang, kita punya, kita sudah ada, master plan, ya, master plan, itu sebagai dasar kita, ada standarisasi, jadi, ada, kita buat SOP, macam-macam, ya, perawatan, kemenuang pekerjaan, ada flowchartnya, bagaimana prosesnya, ini, berkaitan dengan nanti, pekerjaan-pekerjaan yang, pengolahan sampah, ini sampah, ya, ini peraturan-peraturan yang digunakan, ya, ini, ini coba kita mengembangkan, SIM PFK, ya, sistem manajemen aset, kita coba, kita kembangkan, kita coba, desain, nantinya, sistem ini, SIM PFK ini, bisa mencakup, mulai dari, jadi, pengelolaan aset, ya, bergerak, tidak bergerak, tapi sekarang, untuk aset memang, ditarik ke PBB, jadi, tidak di kami lagi, ya, tidak di kami, tapi, pemeliharaannya baru di kami, tadinya, kami pikir, itu di kami, kami coba, menyusun, sistemnya, sampai ke sana, jadi, pengadaannya, kemudian juga, tapi, semua ini di yayasan, kami nanti ke pemeliharaannya, jadi, ke layanan, perawatan, renovasi, nah, itu di kami, ya, jadi, mulai bangunan, baru, masuk ke kami sebagai data, ya, yang digunakan nanti untuk layanan, pemeliharaan, kemudian, renovasi, kemudian, juga termasuk, bangunan lama, ya, jadi, bangunan baru, itu nanti, orientasikan, kami orientasikan, di sistem manajemen bangunan, itu adalah untuk layanan, service, ya, kemudian, pemeliharaan, perawatan, maintenance, yang rutin, maupun tadi, lebih dahulu, ya, pencegahan, kemudian juga, renovasi, penggantian, perbaikan, bangunan lama, juga begitu, kemudian, tata lingkungan, juga begitu, ini di dalam sistem, manajemen, pemeliharaan kita, nah, kemudian, tata lingkungannya sama, ada bangunan baru, tata lingkungan, infrastruktur, jalan, misalnya, ya, itu juga, ada profilnya, kemudian, nanti juga, keamanannya, nah, orang tanya, sebenarnya, sampai ke damka, ya, sampai ke damka, itu, sistem, yang kita bangun, bisa, memfasilitasi sampai ke sana, ya, termasuk jaringan-jaringan, yang kita miliki, jaringan infrastruktur, ya, tapi memang ini, belum sampai ke sana, butuh waktu yang agak panjang, ya, cuman konsepnya seperti itu, ini, workflow-nya, untuk layanan, jadi, dari permintaan, dari unit, jadi, ada dua, bisa dari kami sendiri, identifikasi, ada juga, laporan dari unit, sampai nanti, penanganannya, jadi, identifikasi, kita, susun, datanya, kemudian, dari data itu, butuh apa, kalau dia perlu renovasi, renovasi perbaikan, perbaikan, atau pergantian, pergantian, baik dari unit, maupun dari identifikasi sendiri, analisa perawatan, pemeliharaan, model, eksekusinya, perawatan rutin, atau nanti perawatan, apa, yang urgen, ya, atau perbaikan langsung, ya, atau nanti bisa juga suak lola, dan seterusnya, atau kita pendorkan, tergantung nanti, dari jenis pekerjaan, dasarnya. Nah, ini, bentuk, apanya, program, software-nya, ya, kita sudah sampai, sudah jadi, sudah kita mulai terapkan ini, tapi baru uji coba, ya, ya, ini sudah ada beberapa, kita uji coba, untuk sistem ini. Oke, setak RAB-nya sampai ke sana, sampai skedulenya, bisa menggunakan sistem ini. Nah, kemudian, mulai tahun kemarin, kita mencoba, menginginkan, merencanakan untuk, mengintegrasikan, building information modeling, ya, BIM, ke dalam, pahlawan, fasilitas kampus, terutama, untuk data-data bangunan, ya, untuk data-data infrastruktur, bahannya apa, kapan dibelinya, apa segala itu, itu, kita menggunakan, BIM ini, apakah nanti pakai, 3D sampai, nanti kesana. Tapi, memang, agak macet, konsepnya, baru kemarin, baru kita coba, mau menerapkan, pada bangunan, MIPA, ya, baru kita data, baru kita data, kita mencoba, menginformasikannya, ke dalam, data, bangunan kita. Ya, sehingga, nanti memudahkan, baik bagian bangunan, maupun bagian infrastruktur. Oh, letaknya, misalnya, strukturnya, menggunakan apa, kemudian, untuk keramiknya, menggunakan keramik apa, warnanya apa, nomor catnya juga, dan selusnya, sampai ke sana, tujuannya seperti itu. Saya kira, ini konsep, BIM-nya, ini kami menggunakan, tenaga ahli, ya, dari arsitek, ini teman arsitek, ya, Mas Irsan, yang dulu, mengkonsepkannya, untuk BIM ini, ya, sampai 3D, selalu perlu, ya, sampai 7D, ya, ya, jadi, ya, sampai 8D, malahan, ya, tapi ini, baru kita coba, menerapkan, kalau nggak salah, kemarin sampai 3D, untuk, untuk, bangunan MIPA, ya, gedung baru MIPA, tapi belum, baru mengumpulan data-datanya saja, ya, saya kira itu, ya, mungkin nanti, ini, data-data gedung, chat, oke, ada yang ditanyakan, silakan mulai menggali sesuai ini, sesuai kasusnya masing-masing, mempunyai gedung di FTSP, silakan ditanyakan, terkait, bagaimana, performa gedung FTSP, saat ini, itu, mungkin bisa ditanyakan, sesuai minat masing-masing, gitu, apa ada yang ditanyakan? nah, mungkin sambil menunggu pertanyaan, Mbak Faisal, di sini, kalau melihat dari, data yang saya terima, ini sebagian besar, memang, objeknya, adalah yang diambil FTSP, gitu ya, FTSP, nah, mungkin bisa diceritakan, sedikit terkait, supaya memancing, pertanyaan, gitu ya, nah, kira-kira, kinerja gedung FTSP, itu, seperti apa, kualitasnya, gitu ya, omongannya, terkait dengan, mungkin, keluhan-keluhan yang sudah masuk, itu, apakah, ruangannya, nyaman, terus, sudah cukup terangkah, atau, atau, masih terlalu bising, dan seterusnya, gitu, mungkin, atau problem-problem lain, terkait, struktur, atau mungkin, tadi, kebocoran, gitu ya, Pak, kebocoran, itu, posisinya, di mana, nah, kira-kira kekurangan, dari gedung FTSP, itu, yang, setiap tahun, mungkin, selalu, menjadi keluhan, itu, kira-kira apa, gitu ya, Pak, mungkin, ya, gedung FTSP, ini, dibangun, sekitar, tahun, dua ribuan, ya, dua ribuan, ya, yang pertama sekali, dibangun, di, kampus terpadu, adalah, unit 12, kedokteran fisiologi, kemudian, yang kedua, adalah FTSP ini, kemudian, yang ketiga, itu, PII, ya, PII, dulu, lab, labnya, FTI, kemudian, gedung, FTI, itu, dengan FTSP, tidak terlalu jauh, yang FTI, yang sebelah utaranya, PII, ya, kira-kira, seperti itu, urutannya, jadi, pertama sekali, ada di unit 12, ya, itu, kedokteran fisiologi sekarang, kemudian, yang kedua itu, kalau tidak salah, yang kedua itu, PII, ya, PII itu, kemudian, FTSP itu, dibangun bareng, dengan, tidak terlalu jauh, waktunya, dengan, apa, dengan, masjid, ya, masjid, ya, sekitar tahun 2000-an, ya, kemudian, baru nanti, FTI, setelah itu, FTI. nah, jadi, gedung FTSP ini, terutama, ya, terutama, yang jadi, kalau, kalau dari, pencahayaan, ya, kalau dari pencahayaan, dan, penghawaan, ini, kalau kami melihat, keluhan-keluhannya, tidak banyak, tidak ada, ya, ya, tidak banyak, tapi, karena kepadatan, mungkin, ya, tapi, utamanya, tidak ada, karena bentuknya, memang, dari sisi, apa, cahaya itu, bisa, dari, dua sisi, ya, saya masuk, dari, sebelah, kata, karena, dari sisi, kalau, satu ruangan, itu, bisa dari, dua sisi, selalu, dari dua sisi, dari selasar, maupun, dari, bagian luarnya, karena, tengahnya, kan, kosong, ya, sehingga, untuk, untuk pencahayaan, baik, udara juga, gitu, baik, ya, hanya saja, dia memang, dari, beberapa struktur, itu, yang sering mengalami, kebocoran, itu, tadi, daerah-daerah, yang, atapnya, plat beton, itu, itu, yang, kami sering mengalami, kendala, setiap tahun, mesti ada, perbaikan-perbaikan, di, bagian-bagian itu, terutama juga, termasuk juga, pada talang, talang betonnya, itu ya, talang betonnya, karena terlalu panjang, mungkin ya, terlalu panjang, tidak dari strukturnya, yang kurang apa, keingga, kadang-kadang, di bertak-retak, ya, terlalu, sehingga ada perbaikan-perbaikan, yang harus kita lakukan, terutama itu, kemudian, atap gentengnya, kadang-kadang, juga kena terlalu, mungkin terlalu curam, gitu ya, sehingga, kadang-kadang, ada yang melorot, yang perbaikannya seperti itu, ya, kalau ada gempa, misalnya, banyak genteng yang curut, melorot, terpaksa kita perbaikan-perbaikan, untuk atap gentengnya, untuk, yang lainnya, nah, satu lagi, kamar mandi, kamar mandi, paling banyak juga nih, kendala, hampir semua gedung, kebocoran-kebocoran di kamar mandi, sehingga ada beberapa, yang kami terpaksa, memang mengganti, membongkar kamar mandinya, untuk perbaikannya, ya, perbaikan kamar mandi, sehingga, seolah-olah, kami ganti sekaligus, perbaikan untuk, kebocorannya, ya, Alhamdulillah, untuk kamar mandi, untuk yang FTSP ini sudah, untuk beberapa tahun ini sudah, tidak banyak kendala lagi, tapi yang masih ada itu, atap, ya, atap itu yang masih, ada beberapa yang, ada kebocoran-kebocoran yang harus kita atasi. Saya kira itu, tambahan dari saya, mungkin bisa dikembangkan lebih jauh oleh, adik-adik mahasiswa, ingin bertanya, silakan, ya. Ini ada satu pertanyaan, di kolom chat, dari Muhammad Aldo Jaga Satria, Satria kemana, ya. Saya ingin bertanya, Pak, terkait bangunan Sar Imak, jadi kantin kita, ya. Kira-kira, bagaimana kinerja pada bangunan tersebut, gitu ya. Mungkin biasanya kalau kinerja di sini, hubungannya dengan kualitas pencahayaan, penghawaan, terus kemudian kebisingan, terus apakah strukturnya juga, apakah sudah baik, atau masih sering terjadi kerusakan-kerusakan, kemudian keluhannya, apa saja gitu. Contohnya seperti pencahayaan dan penghawaan pada bangunan Sar Imak, gitu ya. Karena yang saya lihat, terdapat sedikit bukaan pada ada bangunan, gitu ya. Jadi karena bukaannya sedikit, nah kira-kira itu berpengaruh, nggak ya, dengan mungkin konsumsi listriknya, gitu ya. Biasanya kalau bukaannya kecil, itu lampunya sering, lebih sering dinyalakan, gitu. Nah, mungkin ada pengalaman, Pak, terkait dengan pengelolaan Sar Imak ini. Oke. Jadi, untuk Sar Imak ini, ini adalah gedung, atau ruangan ya, yang digunakan untuk unit bisnis. bisnis, ya. Jadi, di kami, sebenarnya tidak sampai menjangkau ke sana. Jadi sebelum-sebelumnya itu di luar PFK. Jadi unit bisnis itu langsung ditangani oleh, sebelumnya oleh universitas. Kemudian, terakhir oleh Yayasa. Jadi, dan tahun kemarin itu baru kita yang melakukan, bukan-bukan melakukan eksekusi kontraknya, tapi diminta untuk melakukan perbaikan-perbaikannya. Menyiapan untuk dilakukan, dikontrak dengan unit yang akan mengontrak. Jadi memang, kalau melihat tujuan utamanya, gedung ini adalah tadi untuk usaha. Jadi untuk usaha, dulunya awalnya untuk pertokohan, seperti itu. Nah, sehingga memang, saya kira, mesti bukanya akan kurang. Sehingga dia lebih banyak mengandalkan listrik. Memang listrik kita lebih banyak. Saya kira itu, kemudian kami tidak banyak, selama ini tidak ada keluhan. Tidak ada keluhan yang kami menangani, ada bocor, ada apa, di sehari imat ini enggak. Ya, enggak ada. Karena memang, atau mungkin juga, itu unitnya langsung. Karena memang kita tidak sampai, sampai tahun 2019, awal, itu masih ditangani langsung oleh, oleh yayasan, atau oleh universitas. Kontraknya. Kontraknya oleh universitas, atau oleh yayasan. Nah, tahun 2019, akhir kemarin, itu baru diserahkan ke kita. Kemudian, ada yang kontrak, itu pun hanya sebentar, tidak lama, sudah itu, sudah tidak lagi, montrak, karena kena COVID. Pada akhir, pada awal 2019, ke kita, tapi kena COVID, sudah tidak dilakukan lagi, untuk penggunaannya. Saya kira itu. Baik, kita lanjutkan, pertanyaan berikutnya, dari Dwi Karina, dari Dwi Karina Pak Faisal. Saya ingin bertanya, terkait lantai basement FTSB, terutama performa dari ruang lembaga, yang di dekat kantin. Nah, apakah ada perawatan, atau apa, perawatan dan permasalahan khusus, di sana, atau biasanya, ada tidak laporan, atau kendala, yang di ruang lembaga tersebut, terutama, untuk penghawaan, gitu ya, untuk penghawaan. Apakah di sana, masih kategori tersebut, yang terlalu pengap, ataukah punya jendela, ataukah seperti apa, gitu. Mungkin ada, keluhan gitu Pak, atau mungkin, yang pernah dikerjakan di sana, untuk banyak respon, keluhan-keluhan tersebut. Oke, untuk, apa, ruangan kantin, dan, kantor lembaga, itu, seperti saya katakan tadi, bahwa, penggunaan, ruangan, ya, pengelolaan ruangan, itu oleh unit, bukan di kami, ya, termasuk kantin, penggunaannya, pemeliharaan di dalamnya, itu, oleh unit. Nah, tapi kalau ada keluhan, kebocoran, keluhan, ruangan, yang sudah, tidak nyaman lagi, baru kami yang dibinta. Jadi, selama ini, untuk lembaga, kami sudah melakukan perbaikan, untuk mengatasi kebocoran, itu tahun 2019, ya, awal, kemarin itu, itu perbaikan untuk, kebocorannya, itu sudah kita tangani. Untuk kantin, kita hanya, untuk salurannya, ya, jadi ada kebentuan, kemacetan saluran, nah, kita perbaikan di salurannya. Tapi, penggunaannya seperti apa, pengelolaan seperti apa, itu di unitnya masing-masing. Jadi, itu bisa nanti, ke, FTV, jadinya, ya, seperti apa. Tapi, kami, kalau ada keluhan-keluhan, berkaitan dengan listrik, kebocoran, kemacetan saluran, nah, itu baru kami yang menangani. Kira-kira begitu, ya. Tapi, selama ini, untuk, keluhan-keluhan tadi, penggunaan ruangannya, tidak, tidak ada, kayak kami, gitu ya. Tidak ada, pengusuran untuk renovasi, dan seterusnya. Tidak ada, ya. Tapi, tadi, kalau ada, kami memperbaiki kebocorannya, atapnya, botol, kami lihat ke atas, kami lihat ke sana, oh, ternyata, ada retakan-retakan, nah, kemudian ada juga, salah yang sistemnya, aliran airnya, kami perbaiki. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. juga informasi dari para pengguna, gitu ya, kalau umpama berkait dengan pengawaan, mungkin ada, kalian bisa mengejar informasinya kepada teman-teman lembaga mahasiswa, gitu ya, dengan wawancara, dengan angket, nah, mungkin itu akan, pertanyaan ini mungkin bisa-bisah terjawab lebih spesifik lagi. Tapi kalau dari PFK tadi, hanya kebocoran tadi ya, kalau, hanya kebocoran sama saluran, saluran air, ya, memang secara fisik itu yang, yang berubah ya. Kalau untuk jendela atau apa, ini belum ada permintaan atau perbaikan yang kami tangani lah dulu. Ya. Ya. Baik. Ada lagi? Silahkan. kepada mahasiswa untuk bertanya berkait pengelolaan gedung. Oke. Ada satu dari dari kasus-kasus yang sudah kami rekap, itu bagaimana dengan kasus di perpustakaan yang baru, Pak? Banyak yang dari hasil diskusi itu, para pengguna merasakan agak hangat, agak panas, karena kacanya kan melengkung besar sekali, terbuka itu di dalam gedung. Nah, kira-kira itu berdampak enggak, Pak, dengan konsumsi energinya, listrik AC atau seterusnya, terus atau kira-kira itu juga menjadi keluhan yang sama enggak yang yang pernah dilaporkan di FDSP. Itu secara khususnya. Tapi kalau secara umum terkait dengan perpustakaan pusat itu mungkin pernah ada, ini enggak, Pak, dari hasil perencanaan, kemudian setelah dioperasionalkan, itu apa saja yang menjadi keluhan di sana. Oke, jadi yang untuk perustakaan, pertama, pemeliharaan itu tadi yang lengkung, kaca-kaca yang lengkung memang jadi jadi kami yang agak kesulitan, karena ada beberapa yang silennya, itu sudah pada bocor, sudah tidak berfungsi lagi. Silen, kan itu kacanya kan potongan-potongan, sudah ada potongan-potongan, sambungannya itu silennya, itu kami terpaksa sudah memperbaiki. Tahun kemarin sudah perbaikan untuk silen-silennya. Jadi supaya tidak menanggalkan bocor. Yang kedua, kebocorannya justru di daerah lengkung itu pada bagian atapnya itu dia kosong. Ada ruangan renggang gitu ya, antara atap dengan kaca tadi, ada ruangan yang terbuka ya, sehingga air itu masuk dari situ. Nah, itu termasuk juga dari samping, dari sisi-sisi sebelah kiri lengkungannya, dari sisi utara maupun sisi selatannya, itu ada bagian-bagian yang dia kosong, sehingga air hujan dimasuk di situ. Nah, ini sekarang sedang kami programkan untuk mengatasi itu. Jadi tahun ini malah ya, kami tahun ini kami coba mengatasi untuk tadi kebocoran dari atas maupun dari utara-saran lengkungnya. Nah, yang dari utara-selatan kami coba gunakan pakai solusinya pakai ada satu penahan dari sebenarnya bisa juga dari kaca tapi kalau mahal gitu ya, kami gunakan akrilik, jadi akrilik tapi nggak kelihatan gitu ya, karena kecil ya, ukurannya hanya kira-kira 10-15 cm untuk menutupi itu. Kemudian yang atas juga begitu, kami majukan untuk galvalumnya atapnya, sehingga tidak ada ruang bolongnya lagi gitu ya, seperti itu. Ditambah memang kami juga sudah penggantian atap galvalumnya, karena atap galvalumnya banyak bocor kemarin ya. Nah, program tahun 2019 awal, nah itu kami sudah penggantian atap galvalumnya, dengan menggunakan yang lebih tebal, atap galvalum, karena banyak yang bocor, sehingga keluhan dari pengguna kebocoran-kebocoran pada ruang-ruangan. Jadi itu, kemudian ada juga kebocoran-kebocoran di kamar mandi, biasa, hampir bangunan NUI banyak yang kebocoran di kamar mandi. Nah, ini yang kamar mandi kami belum tuntas untuk memprogramkannya yang diperhatikan. Dalam waktu mungkin tahun 2021 nanti baru kami program untuk tuntas perbaikan untuk kamar mandi. Sementara ini kami mengatasi atapnya, kemudian mengatapi tadi silen ya, ada kacanya, ada antara kaca dengan atap dan pinggiran kacanya. Nah, itu sudah kami atasi. Termasuk juga masuk, pintu masuk ke daerah candi itu. Ya, itu juga bocor atapnya itu sudah kami atasi dengan dengan merupakan profil. Saya kira itu. lainnya kediatannya tidak ada, belum ada. Kemudian juga pada tahun berapa saya lupa, itu dari D3, parkir D3, itu dibuatkan jembatan untuk masuk ke perustakaan, akses. Tapi karena sekarang dibangun PIAI, sudah dihilangkan akses. Saya kira itu. Baik. Terima kasih Pak Fahinsal. Berikutnya, pertanyaan berikutnya, adakah yang akan bertanya? Silahkan boleh raise hand kalau mau bertanya secara langsung. Oh, satu lagi untuk perustakaan ya. Ya, silahkan Pak. Ada kalau kita lihat dari barat, dari itu kan ada jalousi-jalousi ya, di kamar mandi, yang sebenarnya itu tadinya mau itu tidak ditutup kaca, rencananya dulunya kalau pasalah itu tanaman. Tapi tanamannya tidak hidup-hidup mungkin ya. Itu kan sebenarnya dikelola oleh unitnya masing-masing. Tapi tidak hidup-hidup itu kelihatannya. sebenarnya dulunya untuk tanaman yang merambat sehingga bisa menutupi area itu dari luar. Kalau sekarang kelihatan gitu. Kalau orang lewat apa di situ seolah-olah masuk kamar mandi itu kelihatan. Itu yang jadi kendara. Sebenarnya oleh unitnya harusnya itu di di apa diupayakan untuk tanaman aja. Atau ya sudah, kalau memang mau mau ditutup langsung harus diajukan misalnya untuk menggunakan yang lain. Mungkin nanti bisa dilihat teman-teman arsitek nanti kalau ada perlu ada perbaikan itu sehingga bisa diusulkan nanti oleh unit kemudian bisa diusulkan ke PFK untuk mengatasi masalah itu. Saya kira itu. Berarti yang selama ini berarti gedungnya masih ini ya waktu dibuat tanaman itu pengairannya masih manual ya Pak? Masih manual. Iya. Jaringan yang otomatisnya belum-belum ada di gedung tersebut. Jaringan otomatis pengairan jadi kalau manual mungkin itu ya karena nggak ada orang yang nyirami. Iya mungkin juga itu. Iya nggak ada. Jadi konsepnya jaringan apa apa yang itu daerah-daerah utara selatan ada daerah-daerah kamar mandi itu ya itu harusnya ada tadi ada tanaman menutupi kotak-kotak kecil yang dari besi itu. Tapi itu nggak pernah tumbuh gitu ya. Kalau kita lihat nanti coba disitu itu harusnya tanaman hijau jadi disitu sehingga orang tidak bisa orang yang di dalam nggak kelihatan tujuannya ya. Tapi ternyata nggak bisa tunggu. Jadi memang dulunya mestinya ada yang memelihara. Tidak otomatis memang. Iya. Baik. ada lagi yang ditanyakan terima kasih. 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 Pak Supri. Jadi untuk sumber air kita memang kita gunakan sumber dalam. Dan ternyata memang di area kampus terpadu ini zat besinya tinggi. Jadi makin dalam kita gali suhu gabitnya ternyata makin tinggi. Kita yang dulu yang pesiologi itu sekitar 70-80 meter. Kemudian kita buat lagi ada beberapa lagi. ada yang 100 meter. Kemudian kalau yang di utaranya Tamir Masjid ya. Tamir. Itu 110 meter. 110 meter. Dan ternyata juga memang zat besinya tinggi. Zat besinya tinggi. Kalau kita lihat ke sana Bapak Supri lihat ke sana kita sudah bangun pengolahannya. Nah pengolahannya itu di utaranya tadi Tamir Masjid ya. jadi sumurnya juga di sebelah utara. Kemudian pengolahannya water treatmentnya sebelah utaranya juga tapi kita buat dari beton. Kalau yang di fisiologi itu dari baja. Nah itu kita sudah olah. Nah itu pun pengolahannya hanya sekedar menghilangkan zat besinya. Zat besinya. Sehingga bisa digunakan untuk mandi cuci ya. Kamar mandi sudah tidak lagi kuning. itu dari hasil pengolahan water treatment. Nah kemudian kita bangunkan sekarang baru kita bangunkan ini Pak ya baru 2019 ini untuk diolah menjadi air minum. Untuk diolah menjadi air minum ini masih kita instalasi. Instalasi insya Allah akhir tahun ini sudah jadi instalasinya kemudian akan kita uji coba untuk produksinya supaya agar layak minum. tahun depan 2021 kita programkan untuk kita letakkan titik untuk air minum untuk umum untuk masyarakat UI itu di daerah masjid 1 di rektorat 1 gitu. Kita programkan seperti itu. Tapi juga produksi untuk nanti bisa dikemas silahkan nanti dari entah dari yayasan atau nanti dari rektorat untuk unit bisnisnya. Seperti itu. Kami sedang mencoba menginstalasinya kemudian produksinya kemudian nanti kami uji di laboratorium lingkungan kalau sudah layak baru kita itu produksi untuk digunakan. Saya kira itu. terima kasih Pak Faisal. Saya boleh nomba Pak Robi satu lagi. Silahkan. Yang berkaitan dengan gedung FTSP tadi dikatakan tidak ada geluan tentang pencahayaan dan sebagainya. Nah ini ada mahasiswa saya yang ingin mengetahui pemakaian energi listrik di gedung FTSP gitu ya. Apakah pencahayaan lampu-lampu dan AC itu sudah efektif atau belum atau mungkin tidak efisien mahasiswa saya pengen kalau kurang efisien dia akan menambahkan elemen-elemen mungkin mengolah fasad atau menambah jendela ataupun mengurangi hal-hal yang kira-kira bisa mengurangi energi pemakaian listriknya Pak. Kira-kira pemakaian listriknya di FTSP seperti apa Pak? Apakah perlu ada renovasi untuk perbaikan gedung ya ini usulan mahasiswa untuk diperbaiki gedung itu agar lebih efektif dalam penggunaan energi terutama energi distrik Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi untuk FTSP ini sudah banyak perubahan dari awalnya Pak. Dari awalnya kan pencahayaannya itu kalau saya melihatnya cukup efisien dari sisi dua sisi bisa. Dari kalau misalnya yang menghadap area yang utah itu bisa dari utara dan selatan yang di area barat timur bisa dari barat dan dari timur karena tengah-tengahnya kosong bisa dua sisi pencahayaannya tapi karena ada perubahan penggunaan ada renovasi ruangan nah itu yang kadang-kadang pencahayaannya berkurang itu satu. Yang kedua penggunaan energinya juga bertambah dengan penggunaan AC. Awalnya kan tidak ada tidak ada AC sekarang kan hampir semuanya pakai AC sehingga jelas energinya nambah 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 kemudian juga ada beberapa ruangan kena disekat-sekat sehingga pencahayaannya sudah berkurang seperti itu sehingga listriknya harus hidup saya kira itu karena pola penggunaan kita sudah berbeda sudah berubah dari awal perencanaannya saya kira itu baik terima kasih atas informasinya terlalu cukup baik ada lagi teman-teman mahasiswa Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang ditanyakan Pak Maja saya mau menanyakan kalau mau mengambil dena tampak potongan untuk FTSP di seluruh bangunan gimana caranya Pak Maja tadi saya menyampaikan itu Bu jadi silakan saja nanti datang mahasiswa ke PFK bisa meminjam gambar boleh karena gambar denanya ada atau meminta file dilaporkan kalau anak-anak tidak di Jogja anak-anak itu kan di luar Jogja jadi ini kan daring bagaimana Pak sama Prodi sudah sama Mas ini tadi kemarin file-nya silahkan aja dibagikan oke berarti bisa dibagikan file-nya Pak Pak nggak dijual aja Pak Pak Maja mudah-mudahan nanti bisa dibagi file-nya silakan silakan sudah sudah email ke saya dan sudah saya distribusi ke mahasiswa tadi ke platform gitu ya sudah di email sama Pak Maja kemudian kalau di kampus lab perancangan dulu saya punya dokumennya untuk gambar lengkap proyek FTSP itu belum ada perubahan kalau saya itu nanti satu konten saya butuh malah Pak oh iya nanti di cek di lab perancangan dulu kalau saya ketika ketika saya menjabat sebagai Kaleb itu saya punya dulu nanti silakan di cek karena sekarang saya tidak menjabat di sana jadi mungkin ada beberapa contoh gambar dulu memang kita gunakan untuk sekedar gambar teknis yang betul itu seperti apa itu ada tiga bendil ada yang gambar ME gambar asitektural dan gambar struktur ada tiga bendil kalau tidak salah di samping FTSP juga ada gedung-gedung lain termasuk kedung di Jakarta sebagai contoh nanti kita cek di lab perancangan asitektur kalau gitu kapan nanti kami juga coba mengutus bagian bangunan untuk mencari data-data yang berhubungan dengan gedung ya baik Bapak Ibu sekalian teman-teman mahasiswa semuanya saya kira kita sesi kali ini kita cubutkan ya tapi intinya dari PFK sangat membuka diri untuk memberikan informasi yang dibutuhkan seandainya ada yang kurang dari paparan hari ini silahkan langsung menghubungi ke PFK atau mungkin ngitip ke dosen masing-masing mungkin nanti saya bisa sampaikan saya masih sering ke kampus jadi kalau butuh file tinggal naik ke lantai atas baru saya bagikan ke dosen pengampu begitu ya Pak Faisal jadi mohon dibantu kalau ada kita siap membantu terima kasih atas kehadirannya meluangkan waktu untuk bisa bergabung di mata kuliah portfolio teknologi bangunan berkelanjutan ini baik saya kira mungkin kalau boleh saya presentasikan sebentar Bapak Ibu sekalian terkait untuk UTS besok seperti apa tapi sebenarnya filenya sudah saya kirim tapi mungkin nanti bisa dipelajari bersama juga bisa saya paparkan sedikit terkait dengan UTS besok targetnya seperti apa ini background latar belakang dari isu-isu yang menjadi persoalan yang harus diselesaikan di mata kuliah ini sustainable issue urban issue existing building kemudian accountable development issue yang sudah terukur nah disini nanti sampai dengan UTS disini poin-poin dari yang saya warna hitam itu yang akan diujikan jadi tetap semua aspek semua SPC itu tetap akan ada tapi porsinya mungkin berbeda-beda makanya desain problem analisis itu mungkin metode dan desain analisisnya artinya kualitas desain itu belum ditanyakan tapi desainnya sudah harus muncul preliminary desainnya terus kemudian untuk inovasi itu ya dengan desain awal konsep awal juga sudah masuk kepada konstruksi ke integrasi kebangunan existingnya tapi belum sampai ke produksi desainnya yang final itu belum terus kemudian untuk sustainable ideas itu masih sebatas pada kajian-kajian ya sebatas kajian-kajian ya jadi belum kita belum meminta untuk melakukan simulasinya itu mungkin setelah UPS terus kemudian untuk Islamic value terutama terkait urban neighborhood itu semua sudah bisa ditanyakan ya meskipun tidak semua aspek harus harus dijawab juga tergantung dari penekanan masing-masing nah terus kemudian nanti ini sampai UPS itu berarti kita sudah menyelesaikan modul pertama dan modul kedua yang intinya nanti kita akan selesai untuk membuat laporan preliminary design berdasarkan dari referensi-referensi yang sudah dibahas di modul pertama dan juga dari existing building yang sudah diperdalam persoalan dari existing building nya apa nah terus kemudian nanti produknya itu ada tiga yang harus di submit pertama laporan apa itu draft draft buku portfolio nya itu setidaknya terdiri dari tiga bab gitu ya bab pertama ya referensi kajian referensi dan ada reviewnya bab kedua itu analisis permasalahan dari bangunan existing itu seperti apa terus kemudian yang ketiga ini usulan desain awalnya itu seperti apa nah ini nanti setelah UTS baru kita coba mulai menguji performa dari desain yang kalian usulkan terus kemudian nanti ada juga video present